Intro Selama Idul Fitri berlangsung, Pospam Pernah MTK Pekanbaru mengaku belum menerima laporan adanya peristiwa kecelakaan lintas maupun pindah kriminalitas yang terjadi. Sebagai antisipasi gangguan keamanan di masyarakat, petugas Pospam selalu rutin melaksanakan patroli kelingkungan masyarakat. Terjaganya situasi kondusivitas di tengah masyarakat pada pelaksanaan Idul Fitri 1445 Hijriah di sekitaran Pospengamanan atau Pospam Purna MTK Pekanbaru dan wilayah hukum Polsek Bukit Raya tersebut berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari petugas Pospam Purna MTK. Melalui informasi tersebut, diketahui sejak Pospam berdiri hingga Sabtu sore H plus 3 Idul Fitri 1445 Hijriah, petugas Piket belum menerima adanya kecelakaan yang terjadi di Jalan Sudirman. Selain tidak adanya kecelakaan lalu lintas, Pospam juga belum menerima adanya laporan dari masyarakat tentang tindak kriminalitas di sekitar Pospam maupun wilayah hukum Polsek Bukit Raya. Kepala Pospam Purna MTK Ibda Nofliza mengatakan, hingga saat ini situasi kamtip mas aman terkendali. Sebagai antisipasi terjadinya tindak kriminalitas dan sesuai instruksif Kapol Daryau, maka pihaknya rutin melakukan patroli pada saat jam rawan ke pemukiman masyarakat, baik patroli bersepeda maupun menggunakan kendaraan bermotor. Sampai saat ini untuk situasi kamtip mas masih aman terkendali, paling yang kejadian yang menunjuk kemarin kebakaran kemarin masih di daerah Uri, tapi Alhamdulillah tidak ada pekerjaan jiwa, dan kemudian masih kerjaan batu di sekitar. Terus untuk lakal atas maupun tindak kriminalitas lainnya bagaimana Pak? Sampai saat ini masih nihil, Alhamdulillah masih nihil, terpatuah masih tidak ada lagi. Jadi ada apa antisipasi dari pihak polisian untuk mencegah kejahatan di gajah seperti pencurian yang dengan kerasan atau pemberatan dalam curanmor Pak yang kita lakukan Pak? Baik, sesuai atensi pimpinan terhadap posupan ini, bahwasannya yang menjadi juga sepuluh kami adalah mencegah, jadinya salah satunya adalah 3C, itu tidak ada lagi curanmor dan curan, kemudian bagaimana mengatur kemacetan lalu lintas. Jadi dalam mengantisipasi 3C ini, kami sudah melakukan patroli baik di jam-jam rawan, baik berupa patroli jalan kaki, bersepeda maupun patroli rumah kosong secara gabungan dengan instansi lain yang laksanakan kutas di pospang kelebihan. Novliza berharap melalui kesiap jagaan yang telah dilakukan Polri sebagai pelayanan kepada masyarakat yang sedang melaksanakan mudik lebaran keluar kota Pekanbaru, dapat dengan tenang meninggalkan rumah mereka. Ahad Laila Isnin melaporkan.